Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati Kita naikkan pujianan syukur Mari bersama-sama Kami datang di dalam hadiratmu Tuhan Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri Dengan setiap keberadaan kami Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau Kami bawa setiap hati kami Kami mau menaikkan setiap pujian dan syukur kami Sebab Engkau baik Tuhan Kami melewati setiap hari Tidak satu hari pun tanpa kebaikan Tuhan Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Dan hati kami bersyukur Karena Tuhan selalu ada di dalam jalan-jalan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami datang bersyukur Haleluya Terima kasih Tuhan Biar pagi hari ini Tuhan di dalam hadiratmu Biar kami menikmati kasih dan baikmu Tuhan selalu ada di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami Menyembah Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bawa setiap pujian kami 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 Menyembahmu Engkau lah Yesus Tuhan rakyatku Haleluya Aku sebabkan Ya Allah ku Ku tinggikan Namamu selalu tiada lutut Tak bertelur Tak bertelur Menyembah Menyembah Engkau Menyembah Yesus Segenap pujian kami Kami nyatakan Tuhan Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Allah ku Ku tinggikan Namamu selalu Semua lidah Haleluya Engkau 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 Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Raja Ku Kami datang Menyembah Engkau Di dalam setiap Penyembahan Kami Tuhan Pribadi Lepas Pribadi Ini setiap hati Kami Kami bawa Di hadapan Engkau Yang kami Sembah Hanya Dalam Namamu Yesus Tuhan Ini setiap Pujian Dan penyembahan Kami Menyatakan Engkau Yang ku Duh Haleluya Haleluya Ku sembahkan Kau Ya Allah Ku Kutinggikan Namamu Namamu Selalu Biar setiap Lutuh Tidak Lutuh Tak Kami datang Menyembah Engkau Tuhan Menyembah Senap Hati Kami Nyatakan Kemuliaan Bangilmu Sembah Raja Di atas Segala Raja Menama Di atas Segala Menyembah Namamu Namamu Kemuliaan Bagimu Tuhan Engkau yang layak Terima setiap Penghormatan Tertinggi Dari setiap Bulut Tidak Bibir Kami Pagi Hari ini Kemuliaan Bagimu Tuhan Tuhan Kusembahkan Yang Kusembahkan Oh Kusembah Pujian Kami Bagimu Tuhan Haleluya Tidak Lutuh Tak Bertelut Kami Sembah Menyembah Yesus Haleluya Haleluya Kusembahkan Kusembahkan Ya Tuhan Kutikikan Namamu Selalu Semalida Tidak Kan Mengaku Engkau Yesus Tuhan Rajaku Selama kami Menyembah Engkau Tuhan Kami Percaya Bahwa Mujizat Masih Terjadi Kuasamu Masih Terjadi Kuasamu Tidak Pernah Terpatas Soleh Apapun Tuhan Pujian Penyembahan Kami Pagi Hari ini Kami Bawa Di hadapan Engkau Dengan Hati Yang Percaya Kami Menyatakan Selama Ku Menyembah Ku Menyembah Ku Percaya Bahwa Mujizat Masih Terjadi Selama Engkau Besertaku Tuhan Kami Percaya Kami Akan Melihat Kuasamu Ada Mujizat Setiap Hari Dengan Hati Yang Percaya Selama Ku Menyembah Mu Ku Percaya Bahwa Mujizat Masih Terjadi Engkau Beserta Setiap Jalan Jalan Kami Ku Melihat Ada Mujizat Setiap Jangan Jangan Iman Sekali Lagi Nyatakan Selama Ku Menyelah Ku Percaya Bahwa Mujizat Masih Terjadi Selama Selama Kau Besertaku Kami Percaya Melihat Mujizat 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 Setiap Hari Tidak Satupun Yang Tidak Satupun Tuhan Satu Hal Yang Kami Percaya Bahwa Senantiasa Kau Yang Pegang Seluruh Kehidupan Kami Tuhan Pada Segala Musim Dalam Kehidupan Kami Kami Tahu Selantiasa Kau Berperkara Penuh Dan Kami Percaya Tuhan Apapun Yang Terjadi Dalam Hidupan Kami Kami Tahu Engkau Menyediakan Mujizat Atas Setiap Perkara Kami Terima Kasih Terima Terima Kasih Tuhan Selama Ku Menyembah Ku Percaya Bahwa Mujizat Masih Terjadi Selama Selama Kau Beserta Kau Sempurna Tersetia Ku Melihat Ada Mujizat Di Setiap Hari Terima Kasih Bapak Kami bersyukur Buat pagi hari ini Kami boleh bangun Dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu Apapun Semua akan anugerah Tuhan Tuhan Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami rindu untuk melandasi hari kami Dengan firmanmu Berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu bagi kami Kami buka hati bagi firman Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan dalam nama Yesus Haleluya Amin 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 Shalom Bapak ibu yang terkasih Selamat pagi Kita bersyukur Kita boleh bangun pagi hari ini Dan kita masih diberi kesempatan hidup Apapun keadaan kita hari ini Tetap lanaikan syukur Sebab Dengan bersyukur Kita juga memuliakan nama Tuhan Baik kita akan Sama-sama membaca firman Tuhan Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang keempat Ibrani pasal yang keempat Saya ingin bacakan Ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata Di sana demikian Jadi sudah jelas Bahwa ada sejumlah orang Yang akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka Yang kepadanya lebih dahulu Diberitakan kabar kesukaan itu Tidak masuk Karena ketidaktaatan mereka Ayat 7 Sebab itu ia menetapkan pula Satu hari Yaitu hari ini Ketika ia setelah sekian lama Berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Iya Bapak Ibu yang terkasih Firman Tuhan hari ini Dari Ibrani pasal 4 Ayat 6 Sampai dengan ayat yang ke-7 Dikatakan di sana Bahwa sudah jelas Ada sejumlah orang Yang akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka Yang kepadanya Lebih dulu diberitakan Tentang kabar kesukaan itu Mereka justru tidak masuk Karena ketidaktaatan mereka Kita tahu bersama Allah telah memberi Bangsa Israel kesempatan Untuk memasuki tanah perjanjian Yaitu Kanaan Tetapi Mereka tidak taat dan gagal Untuk masuk ke tanah Kanaan Dan sekarang Allah menawarkan kepada kita Hal yang sama Kesempatan untuk memasuki tempat Perhentian terakhirnya Ketika firman Tuhan datang Bangsa Israel pada waktu Ada diperbudakan di Mesir Allah berfirman Bahwa dia akan membawa bangsa itu Keluar dari perbudakan Untuk membawa mereka masuk ke tempat perhentian Di sebuah tanah Tanah perjanjian Yang penuh dengan kelimpahan Tetapi Kepada sejumlah Bangsa Israel yang dari Mesir Mereka sudah menerima janji itu Bahkan kita tahu bersama Mereka telah melihat mujizat Tuhan Dalam sepanjang perjalanan mereka Ketika mereka ingin keluar dari Mesir Tantangan pertama yang mereka hadapi Adalah laut Mereka melihat dengan jelas Bagaimana mujizat Tuhan terjadi Laut itu terbelah menjadi jalan Dan mereka dapat berjalan di sana Namun Sekalipun mereka melihat Kuasa Tuhan Mujizat Tuhan Ya mereka tetap tidak percaya Mereka bersungut-sungut Sehingga Pada angkatan Yang lebih dulu Diberitakan Tentang Tanah perjanjian Tempat perhentian itu Bahkan Ya Mereka dibinasakan semua Dan tidak bisa masuk Ketanah perjanjian Ayat ini berkata Jadi Ya sudah jelas Bahwa ada sejumlah orang Yang akan masuk Sedangkan Mereka yang kepadanya Lebih dahulu diberitakan Kabar kesukaan itu Justru mereka yang tidak masuk Karena Ketidaktaatan Hari ini Tuhan menawarkan Kepada setiap kita Memberikan Kesempatan Yang sama Untuk kita memasuki Hari perhentian terakhirnya Ya Tuhan Yesus Mengundang kita semua Ya Untuk datang Kepada Kristus Yaitu dirinya sendiri Untuk memasuki Perhentiannya Dan Kita harus percaya Bahwa Ya Allah itu Sudah Merancangkan Hubungan Kita dengan Tuhan itu Ya Menjadi sebuah tempat Yang Luar biasa Untuk kita ini Bisa Rest di dalam Hadirat Tuhan Bapak Ibu Tidak ada tempat Terbaik Di dunia ini Selain kita ini Masuk Kedalam Hadirat Tuhan Dimana tempat Perhentian itu Yaitu Di dalam Kristus Ketika kita Mengenal Kristus Ketika kita Mengenal Yesus Maka Itu artinya Kita sedang Memasuki Sebuah kehidupan Yang baru Di dalam Dia Adalah tempat Kita Berhenti Kita Res Kita Meninggalkan Segala Perbudakan Dosa Kita Ketidak Nyamanan Di hidup Sudah terlalu Lama kita Hidup Kehilangan Damai Sejahtera Kita Sudah kehilangan Sukacita Akibat Dosa Kita Diperbudak Oleh dosa Seperti bangsa Israel Di tanah Mesir Lalu Tuhan Menawarkan Kepada mereka Sebuah Tanah Dimana mereka Dapat Menikmati Berkat Berkat Allah Namun Banyak Orang Yang Tidak Masuk Karena Ketidak Taatan Hari Ini Kristus Diberikan Bagi Kita Sebagai Tempat Kita Menjadi Tujuan Terakhir Di hidup Kita Di dunia Ini Baik Di dunia Akan Datang Yaitu Kristus Kita Yang hidup Sekarang Di dunia Ini Adalah Kita Hidup Untuk Memperoleh Kristus Karena Di dalam Dia Tempat Perhentian Selama Kita Ada Dunia Ini Bahkan Ketika Satu Saat Kita Meninggalkan Dunia Ini Kristus Juga Yang Menjadi Tempat Perhentian Yang Kekal Dan Abadi Yaitu Di Sorga Bukan Hanya Pada Dunia Di Dunia Ini Saja Ketika Kita Hidup Kita Menaruh Harapan Kepada Kristus Tapi Justru Setelah Kita Mati Itu Kehidupan Yang Sesungguhnya Kita Memasuki Satu Tempat Berhenti Dari Kehidupan Ini Di Dalam Yesus Ada Jaminan Keselamatan Ya Dikatakan Disana Ayat Yang Ketujuh Sebab Itu Ia Menetapkan Pada Hari Ini Ketika Ia Setelah Sekian Lama Tuhan Berfirman Lewat Nabi Nabinya Lewat Perantaraan Daud Dia Berkata Pada Hari Ini Jika Engkau Mendengarkan Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Bapak Ibu Sudah Cukup Lama Kita Hidup Di Dunia Ini Tanpa Ketidak Pastian Ayo Kita Akan Lelah Ketika Kita Hidup Jauh Dari Tuhan Kita Akan Lelah Ketika Kita Hidup Jauh Dari Kristus Yesus Adalah Juru Selamat Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Pengharapan Yesus Adalah Segala Galanya Bagi Kita Mari Kita Tinggal Dalam Yesus Bilang Marilah Padaku Hai Kamu Yang Letih Lesu Dan Berban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Orang Yang Hidup Dekat Dengan Tuhan Orang Yang Hidup Selalu Bersandar Hanya Kepada Kristus Itu Hidupnya Berbeda Sekalipun Kita Ada Masalah Sekalipun Kita Ada Tantangan Saya Pernah Mengalami Banyak Tantangan Yang Berat Di Hidup Saya Tapi Di Hanya Di Hidup Ini Saja Engkau Menaruh Pengharapan Kepada Dia Maka Engkau Adalah Orang Yang Paling Malang Sebab Kita Menaruh Pengharapan Kepada Kristus Bahkan Sampai Kepada Kehidupan Yang Akan Datang Dan Ayat Ini Berkata Ingat Bapak Ibu Ternyata Ada Satu Jumlah Tertentu Dikatakan Di Sana Yang Bisa Masuk Ketana Perhentian Itu Tetapi Ada Satu Jumlah Juga Yang Tidak Akan Masuk Karena Ketidak Taatan Karena Itu Hari Ini Mari Kita Belajar Taat Pada Firman Tuhan Untuk Apa Kita Selalu Mencari Tuhan Mendengarkan Firman Ya Satu Untuk Kita Belajar Taat Taat Kepada Firman Tuhan Kalau Hari Ini Engkau Disuruh Mengampuni Ampuni Kalau Hari Ini Firman Tuhan Berkata Bersuka Citalah Maka Berusaha Untuk Bersuka Cita Kalau Hari Ini Tuhan Berkata Percayalah Berusaha Untuk Percaya Kita Berusaha Saja Untuk Satu Hal Taat Pada Firman Tuhan Sebab Orang Orang Yang Taat Mereka Yang Akan Masuk Ketempat Perhentian Itu Sementara Orang Yang Tidak Taat Mereka Dikatakan Tidak Dapat Masuk Ketempat Perhentian Akhir Hidup Kita Selama Kita Karena Di Dunia Ini Yesus Adalah Perhentian Kita Bahkan Selama Kita Nanti Mati Tinggalkan Dunia Ini Yesus Juga Perhentian Yang Kekal Abadi Karena Itu Bapak Ibu Bilang Kepada Tuhan Hari Ini Tuhan Ajar Kami Taat Ajar Kami Melakukan Firman Ajar Kami Belajar Untuk Sungguh Menta Ati Apa Yang Tuhan Mau Karena Hidup Ini Bukan Untuk Kami Pakai Hidup Bagi Kepentingan Kami Keinginan Kami Tapi Kami Mau Hidup Untuk Melakukan Kendak Dan Kepentingan Tuhan Dalam Hidup Kami Terima Kasih Bapak Mari Kita Renungkan Firman Ini Kita Mau Datang Kepada Tuhan Kita Mau Katakan Kepada Tuhan Tuhan Biarlah Kami Boleh Senantiasa Taat Bahwa Kami Senantiasa Ada Di Dalam Ketaatan Penuh Kepada Engkau Supaya Kami Dapat Masuk Ketempat Perhentian Itu Tuhan Telah Kulihat Kebaikan Mu Yang Tak Pernah Habis Di Hidupku Ku Ku Berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Seti Katakan Dengan Iman Telah Kulihat Kami Telah Melihat Kebaikan Mu Tuhan Karena Karena Itu Ajar Kami Taat Membalas Setiap Kebaikan Tuhan Di Hidup Kami Di Hidupku Kami Kan Berjuang Ku Berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Setia Ajar Kami Untuk Tetap Setia Taat Kepadamu Tuhan Kami Mau Masuk Kedalam Tempat Perhentian Yang Tuhan Janjikan Karena Itu Ajar Kami Senantiasa Taat Kepada Tuhan Ajar Kami Senantiasa Tuhan Berjuang Untuk Mengikuti Apa Yang Tuhan Mau Di Hidup Kami Hari Ini Tuhan Berikan Kami Hati Yang Senantiasa Tunduk Jika Engkau Berkata Kami Harus Mengampuni Kami Mengampuni Jika Engkau Berkata Kami Harus Bersuka Cita Kami Bersuka Cita Percaya Kami Percaya Ajar Kami Menjadi Anak Anak Yang Taat Karena Itu Adalah Syarat Untuk Kami Bisa Tian Dimana Disana Kami Merasakan Damai Sejahtera Sukacita Sebab Engkau Yang Berkata Marilah Kepadaku Hai Kau Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Engkau Beri Kami Kelegaan Di Dalam Engkau Tuhan Apa Berdoa Bagi Seluruh Umat Jemaat Yang Senantiasa Setia Bangun Di Pagi Hari Mencari Wajah Memberikan Kekuatan Untuk Mereka Boleh Terus Berjuang Hidup Dalam Ketaatan Untuk Senantiasa Kami Mau Tunduk Kepada Engkau Berkati Tuhan Yang Hari Ini Bekerja Sekolah Kuliah Dimanapun Tuhan Jagai Lindungi Sertai Bapak Agar Hidup Kami Boleh Ada Dalam Perkenanan Tuhan Bahkan Kau Juga Memberkati Setiap Anak-anak Yang Sedang Terbaring Sakit Beri Kesembuhan Mereka Yang Berulang Tahun Hari Ini Damai Sejahtera Sukacita Bahkan Perkenanan Tuhan Turun Atas Kehidupan Siap Anak-anak Yang Berulang Tahun Damai Sejahtera Kekayaan Di Tangan Kiri Bahkan Umur Panjang Ada Di Tangan Kanan Tuhan Yang Berjanji Memberikan Kemuliaan Bagi Setiap Kami Berkati Juga Bangsa Negara Kami Indonesia Biarlah Bangsa Ini Tapan Dalam Kendali Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Percaya Setiap Yang Berbohan Berat Engkau Beri Kelegaan Hari Ini Kami Menyambut Hari Dengan Penuh Sukacita Mari Kita Berdoa Bapak Kami Bapak Kami Yang Dalam Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Sorga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampuni Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Janganlah Membawa Kami Pencobaan Tapi Lepaskan Kami Dari Penencahan Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Buka Hati Dan Tangan Mu Bapak Ibu Terimalah Kiranya Berkat Rahmat Anugrah Dari Ala Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Arol Kudus Turun Atas Hidup Kita Melayu Hari Ini Bahkan Sampai Kalian Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Nama Kita Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Ketakan Bersama Amin 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 Shalom Dan Selamat Pagi Saudara Yesus Ada Jawabanku Ku Berserah Di Dalam Tat Ku Berseru Memanggir Namamu Dan Kupercaya Di Dalam Pasamu Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Yesus Kupercaya Yesus